Baik kita teruskan pada diskusi selanjutnya Kita sudah bincang-bincang tentang teori tentang teori Bagaimana teori diproduksi Bagaimana teori memungkinkan teori itu sendiri untuk menempati posisi superior dan lain-lain Pada bagian 1 Sekarang kita akan lanjutkan pada diskusi dengan topik teori dan kepentingan Karena ada yang disebut dengan otoritas dalam pengembangan teori Atau dalam kelangsungan teori Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi Dalam 3 tahun terakhir ini sebagai ilustrasinya Saya turut serta di pushbook Kemendik Budristek di komite buku non-text Meskipun para penilai buku Oleh pushbook didatangkan dari kalangan akademisi bidang bahasa dan sastra Ditambah bidang-bidang lain yang relevan seperti psikologi dan pendidikan Tetaplah tidak mudah bagi kami untuk memutuskan buku layak dan tidak layak Mengingat tidak selalu antar penilai akur dalam penilaian Kadang-kadang kami harus mengecek juga buku yang dinyatakan layak oleh para penilai Apabila kami kurang yakin Misalnya melihat nilainya yang betapa tinggi Apakah benar ada buku karya penerbit kita yang sehebat itu? Bisa saja diantara kami yang meragukan bertanya macam itu Jadi bukan ragu pada para penilainya Karena mereka memang para ahli Tidak jarang pula terjadi debat antar anggota komite Ada yang pro pada keputusan penilai dan ada pula yang tidak Pengalaman saya di pushbook tersebut adalah salah satu ilustrasi yang menandakan Kerja penilaian buku-buku non-text Yang diantaranya fiksi dan puisi selain buku-buku non-text non-fiksi Sebagai pengalaman yang penuh tantangan Semua itu akan bertambah kompleks apabila kami kelak Harus menghadapi buku-buku elektronik yang menyediakan beberapa pilihan fitur Seperti alih bahasa, penyertaan audio, penambahan animasi, atau ruang interaktif tertentu Maka kompleksitas penarikan keputusan atas gelayakan sebuah buku akan jauh lebih susah lagi Bagaimana caranya agar keputusan dapat segera dibuat? Salah satu cara paling efektif adalah kembali pada landasan instrumen Yang kami turunkan dari undang-undang, peraturan, dan beberapa keputusan terkait Semua landasan tersebut dapat saya sebut sebagai landasan teoretik Dengan kata lain, teori selalu kita butuhkan dalam bidang apapun Sejauh segala yang ada berlandas pada konstruk epistemologis yang menjadikannya ada Sastra adalah salah satu kenyataan dengan penalaran tertentu atas kelayakannya Sastra yang dinyatakan layak meski hal itu bersifat temporal dan spasial Adalah sastra yang dalam masa tertentu dinyatakan layak oleh perangkat teori tertentu Dan sebaliknya pun begitu, yang dinyatakan tidak layak sastra dinyatakan demikian oleh kerangkat teoretik yang menjadi landasan penilaiannya Apakah kerangka teori yang dibangun oleh komunitas berkepentingan tertentu memiliki kelayakan? Hal ini benar-benar pertanyaan serius dan berkaitan pula dengan kasus-kasus riset mahasiswa Yang amat langka melakukan kajian teori secara kritis Sedangkan mahasiswa umumnya tidak bekerja bersama dalam sebuah tim untuk mendiskusikan teori-teori sastra Biasanya para dosen melatih Anda untuk kerja kelompok Tetapi dalam penelitian khususnya skripsi Biasanya mahasiswa itu kerja sendiri-sendirian, itu sesuatu yang tidak menguntungkan Bayangkan jika komunitas kita, kelas kita ini berpikir bahwa sastra adalah sarana efektif untuk membangun masyarakat bebas kelas Maka kita akan merumuskan teori sastra berdasarkan fakta-fakta karya sastra yang tersedia baik secara lokal, nasional maupun global yang sejalan dengan visi komunitas kita Akan tetapi, kelas juga bukan komunitas teoretik yang stabil Saya akan mengajarkan berbagai teori yang dengan demikian tidak dapat menjaga satu visi ideologi teoretik tertentu Katakanlah mencetak para mahasiswa yang melek dengan teori sastra maksis Alih-alih dapat melakukan pembinaan spesifik, para dosen malah akan melayani visi-misi fakultas dan jurusannya Hal yang sama terjadi dengan teori sastra versi pemerintah Di masa Orde Lama, sastra yang tidak peduli pada penderitaan rakyat akan dianggap menyembah barat Mengingat Orde Lama pernah kena pengaruh nafas sosialisme Di masa Orde Baru, kita mengenai juga teori sastra subversif Yakni sastra yang dianggap bertentangan dengan pandangan-pandangan Orde Baru Karena itu, di pushbook, baik saya, para penilai, atau anggota komite lainnya tidak dapat memaksakan pandangan masing-masing Mengingat kami sedang bekerja di bawah naungan atau di atas landasan teori pemerintahan sekarang Sekadar ilustrasi tambahan Pada masa saya sedang mengerjakan skripsi di tahun 2002 Ada salah satu senior saya yang judul skripsinya ditolak karena mencantumkan kata kritik sastra Maksis Alasan penolakannya sudah terbayang oleh saya sendiri Mungkin juga oleh Anda sekalian Bahwa karena Maksis itu mengandung sisi trauma bagi kalangan tertentu yang sensitif Dan biasanya karena tidak belajar pemikiran dengan baik Atau menerima doktrin tanpa melakukan riset mandiri Dalam kasus ini, kenyataan teori ditolak oleh kenyataan normatif Yang boleh jadi sepihak dan berlandas pada trauma yang terlalu subjektif Senior saya tersebut terbelalak di hari kami wisuda Kebetulan wisuda kami bersamaan Demi melihat judul skripsi saya yang menurut dia juga Maksis Mengapa skripsi kamu malah diizinkan? Malah boleh tanya dia Perbedaannya hanya terletak pada Saya tidak menyebutkan kata Maksis dalam judul dan bukan pula strategi saya Melainkan karena saya tidak menggunakan teori tersebut secara langsung Tokoh utama dan pemikirannya yang saya gunakan sebagai objek formal skripsi saya adalah Bertolt Brecht Yang menurut senior saya termasuk dalam kategori dramawan kiri Demikian halnya dengan kamu sekalian Mungkin saja teori kamu dalam karya ilmiah ditolak dosen atau pembimbing Bukan karena memiliki banyak kelemahan Melainkan alasan normatif tertentu yang juga tidak dapat dijelaskan Pokoknya jangan Dan alasan normatif pun berlandas pada teori tertentu Tentu saja Dengan kata lain Kepentingan tertentu meski itu semata kepentingan ilmiah Dan itu sebenarnya tidak ada Dapat digagalkan otoritas tertentu lainnya Atau terhambat karena kepentingan lain yang lebih dominan Bagaimana solusinya? Kita hanya dapat mengembangkan ilmu dalam kerja kesendirian masing-masing Atau dalam komunitas terbatas Berhadapan dengan lembaga di mana kita ada di dalamnya Kita tentu komponen kecil yang alih-alih Dipandang turut menjadi bagian Malah dianggap menjadi unsur supersit Seperti dalam teori orde baru yang sudah saya sebutkan tadi Dengan kata lain Dalam pergaulan sosial Kita tidak dapat membawa diri sepenuhnya Kita adalah bagian dari sistem Teori yang bersifat hukum alam Teori yang kuat akan menggeser teori yang lemah Pandangan terakhir saya tentu bias maksis Mungkin kamu memiliki penalaran yang berbeda Dan saya akan senang sekali Jika pengalaman-pengalaman tertentu dalam urusan teori Dan kepentingan yang pernah kamu alami Memperkaya diskusi kita pada bagian ini Seekadar contoh Jika kamu berada di kampus yang mengembangkan karakter jujur Amanah, wibawa, religius, dan akuntabel Dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan Judul karya ilmiah macam apa Dan teori sasramanda yang akan kamu gunakan Visi dan misi sebuah kampus atau sebuah fakultas Seperti kerangka undang-undang, peraturan, atau keputusan tertentu Yang memberi ruang gerak pada teori-teori di dalamnya Sekaligus memberi batas pada teori-teori tersebut Dalam kata ruang gerak Terkandung batasan-batasan gerak Jika kamu masuk ke fakultas Dengan visi dan misi tertentu Maka teori-teori yang kamu gunakan Mesti sejalan relevan Selaras dengan visi dan misi tersebut Paling tidak Jika dirasa melenceng Kamu akan melakukan beberapa penyesuaian Dan penyesuaian teoretik Bukan lagi teori murni Ya, kita akan sampai pada teori murni memang Apa itu teori murni? Teori murni adalah teori yang berkembang dalam dirinya sendiri Sebelum ia terkontaminasi unsur-unsur terapan yang menghendakinya menyesuaikan diri Memang harus diakui bahwa teori demi teori berkembang karena kontaminasi objek atau subjek yang didekatinya Akan tetapi, itu merupakan perkembangan yang sifatnya natural dan bukan rekayasa Apalagi pemalesuan teori demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu Bahkan, dalam istilah-istilah kunci yang dalam dirinya sendiri mengandung isu kontaminasi Kita tetap harus mengatakan semua itu murni belaka jika berkembang dari dirinya sendiri Contoh terbaik dalam kasus tersebut adalah teori sastra pasca kolonial Di dalamnya terdapat beberapa istilah yang seakan paradoks dengan konsep teori murni Yakni, mimikri dan hybriditas Padahal keduanya memang istilah-istilah murni dari teori tersebut Murni dalam hal ini dapat bermakna pokok Dan tetap dapat kalian bedakan dengan konsep teori inti yang sudah saya bahas pada bagian 1 Teori murni itu akan mencapai puncaknya jika diterapkan dalam kemurnian dan mengeksplorasi kemurnian tersebut Dan sebatas itu pula puncaknya bersifat impresionistik Kalau saya mau istilahkan Karena jika objek material itu kanvas kosong maka objek formanya adalah warna-warna murni yang tidak dicampur-campurkan Sehingga penerapan teori terhadap subjek atau objeknya seperti pelukis impresionis dengan cat dan kanvasnya Lihat misalnya lukisan Alfred Sisley Snowed Lovesianus 1875 Teori murni itu tidak sama artinya dengan bebas nilai Kenapa? Karena yang seperti itu memang tidak ada Teori dapat dipahami sebagai bahasa sausurean Yang karena kehadirannya maka dengan segera ia mengandung nilai bahkan terpetakkan begitu saja dalam relasinya dengan teori-teori serumpun Kita sering mendengar istilah teoretik katakanlah strukturalisme dan dapat dipahami dalam dua pengertian Pengertian teori mandiri yang dalam bidang susah serah sering dipahami sebagai nama lain Dari kajian objektif atau otonomi teks dan pengertian keserumpunan mengingat strukturalisme itu sendiri masih dapat tarik pada latar belakangnya Modernisme Yang dengannya strukturalisme dapat kita letakkan sebagai salah satu bagian atau coraknya Teori sebagai bahasa yang saya maksudkan dapat kamu runut dari pandangan Ferdinand de Saussure Akan tetapi dengan pengertian yang berbeda sama sekali dalam konteks diskusi kita Pada pandangan Saussure, bahasa itu semata sistem yang bebas nilai yang juga dikatakannya sebagai sistem nilai murni Karena secara psikologis pikiran kita berada di luar cara kita mengungkapkannya dengan bahasa Bahkan dengan kasar ia menyamakan pikiran dengan masa Entitas material kuantitatif berukuran dan berberat tertentu Istilah lain untuk kemurnian sistem bahasa tersebut Saussure menyebut dengan istilah nebula tanpa peta Dan bersifat samar-samar Sebelum ada bahasa tidak pernah ada gagasan Kemurnian dalam pengertian metaforistik Saussurean tersebut tidak berlaku bagi teori-teori sastra Dan beragam teori bidang lain dengan pengecualian saya kira matematika Sejauh matematika kita pahami sebagai ilmu yang menyiapkan perangkat bahasa ilmu Karena jangan pernah mereduksi gagasan-gagasan imajiner matematika menjadi angka-angka praktis agar ia bertahan dalam sistem murninya sendiri Harapan Saussure juga macam itu dalam hal kita memahami ilmu bahasa Dan salah satu pengaruhnya adalah terhadap teori sastra struktural yang meletakkan teori-teorinya sendiri di atas landasan unsur-unsur objektif dalam teks sastra Teks yang dimaksud terbatas pada teks yang menjadi unsur-unsur pembangun sastra Bait, rima, ritma, rime, literasi, isu muncul dari landasan puisi Alur, tokoh, penokohan, latar muncul dari landasan fiksi Mengingat teori sastra objektif besar di abad yang tepat Abad orang-orangnya masih menaruh harapan kebenaran atas objektifitas Maka ia sempat mengalami puncak di abad ke-20 dan bahkan masih digunakan oleh mereka yang tidak kritis sehingga abad ke-21 ini Ketidakkritisan para pengguna teori tersebut disebabkan tidak mengetahui berbagai kelemahan pandangan-pandangan objektif atas teks Tidak mengikuti perkembangan ilmu secara keseluruhan pula Dan ilmu sastra itu sendiri Saya sendiri sejauh ini bersikap moderat Dalam arti sejauh masalahnya adalah kelindan masalah dalam unsur-unsur intrinsik Maka kajian otonomi teks memadai Namun selalu saya ingatkan mahasiswa bahwa kerja penelitian seperti itu Tidak menguntungkan buat pengembangan teori itu sendiri Kita jangan pernah merasa cukup melakukan riset susastra dengan cara memanfaatkan objek formal siap pakai Tanpa pernah mengasah ulang objek formal tersebut Pemanfaatan teori idealnya menjadi jalan dialektika untuk mengembangkan teori yang kita manfaatkan Teori murni saja dengan demikian memang tidak cukup Kita teruskan pada imajinasi objektivitas Saya meminjam istilah imajinasi dari Karl Marx Kurang lebih ia bermakna sarana untuk dominasi dalam bentuk yang non-ekonomi Sehingga kata tersebut dapat melekat pada kata lain yang menjadi sarana atau fungsi dominasi Marx percaya dominasi dapat dilakukan melalui berbagai cara Yang diantaranya melalui imajinasi atas sesuatu Imajinasi agama misalnya adalah konsep Marx terhadap pemanfaatan agama Untuk sarana dominasi kelas berkuasa Agama bukan bahasa dua arah yang resiprokal Tetapi satu arah yang mendominasi terhadap yang didominasi Imajinasi dengan kata lain juga dapat melekat pada objektivitas Kata yang biasanya menjadi sarana simbolik kekuasaan ilmiah Sedemikian rupa simbol tersebut berkuasa puncaknya adalah Tidak menghasilkan emansipasi dari pihak yang dikuasai Paradoksnya Objektivitas itu sendiri pertama kali muncul dari emansipasi Atas dominasi otoritas agama Dikatakan demikian karena pada gilirannya Objektivitas menggantikan sarana agama dalam hal yang sama Dominasi pula Ketika kebenaran sain dan kebenaran agama bertemu dalam pemahaman yang sama Kita makin tak dapat berkutik Dua raksasa itu akhirnya berkoalisi Tanpa emansipasi dalam bidang apapun termasuk dalam hal membaca ulang teori demi teori Para mahasiswa khususnya tidak pernah dapat menemukan ilmu Selamanya menjadi pelayan ilmu Dengan kata lain Klaim positifis terhadap objektivitas sebagai bebas nilai Bahkan non ideologis adalah cara pikir yang naif sekaligus menipu Menurut pandangan mazhab Frankfurt Klien tersebut sebenarnya melupakan nilai baru Atau ideologi baru Saya sendiri merasa bahwa lembaga-lembaga perguruan tinggi Yang masih bersandar pada dominasi objektivitas tersebut Sebenarnya tidak lagi dalam objektivitas ideologis Melainkan dalam suasana merosot ke arah dogmatisme tak kritis Dan kemudian meminjam Marx juga menjadi candu Isilah Marx itu adalah opium Saya dapat memahami keterlambatan mahasiswa-mahasiswa sastra Dalam pengerjaan skripsi atau tesis Karena dua hal Kemalasan Satu lagi Distansiasi hermenetik yang tak dapat diikuti oleh para dosen pembimbingnya Biasanya mahasiswa yang inginnya beda itu Lulus karena waktu Berbeda dengan zaman saya kuliah Tidak kelar setelah 7 tahun dia drop out Tetapi pada masa sekarang Apapun yang terjadi Mahasiswa akan dipaksa lulus Karena lembaga ingin mencari aman dari standar kelulusan Saat akreditasi Mengapa ada mahasiswa tidak lulus Daripada jawabannya tidak Sulit dirumuskan Dan Yang akan disalahkan adalah Manajemen pembimbingan Jurusan sendiri Fakultas juga kena Sebaiknya ambil jalan pintas Luluskan saja Bagaimanapun skripsinya Atau lulus karena menyerah pada dogmatisme tadi Karena itu Jika kamu merasa diri agak beda Punya suara lain Sebaiknya cari dosen pembimbing yang juga dapat memahami alam pikiranmu Hindari yang normatif Namun lagi-lagi Jika kita kembali pada tema besar Diskusi kita belakangan ini Mengantarkan Kalian pada paradoks Sebenarnya memang tidak ada jalan pintas Keluar dari ideologi tertentu Yang tidak membawa kalian ke ideologi berikutnya lagi Setiap ideologi pada dasarnya memang merupakan penjara pada dirinya masing-masing Jadi kritik tetap harus dijalankan Dengan kesadaran yang jadi masalahnya sendiri Dominasi itu Yakni sesuatu yang tak dapat diselesaikan Karena keinginan bebas dari dominasi ilmiah Sama artinya ingin menjadi subjek dengan dominasi tertentu juga Saya kira itu Silahkan kalau ada yang ditanyakan